Apa kabar sahabat KBCT dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam menjalani aktivitas, juga semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Di video sebelumnya saya mungkin sering mengucapkan ADART, jika bicara mengenai organisasi, maka pembahasan tersebut tidak akan pernah lepas. Dari ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bagi sahabat yang sudah sering berkecimpung dalam organisasi, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Namun, masih banyak sahabat kita yang mungkin belum mengetahui tentang istilah keorganisasian ini, apalagi cara membuatnya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ADART, dan apa saja fungsi dari ADART itu? Kali ini KBCT Channel akan mengupas tuntas, mengenai segala hal tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART, yang perlu sobat ketahui. Tapi sebelum lanjut, mari bersama-sama kita subscribe dulu channel ini, agar kalian selalu up-to-date info terbaru dari komunitas berbagi canda dan tawa. Klik tombol merah dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu dapatkan notifikasi terbaru dari channel ini secara gratis. Sekarang, mari kita lanjut. Apa itu ADART? ADART adalah panduan bagi anggota dari sebuah organisasi mengenai apa saja aturan-aturan yang ada saat berorganisasi. Aturan-aturan ini dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Dan pasal-pasal yang menjadi panduan seluruh anggota organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Umumnya, ketentuan dalam ADART ini bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya. Di dalam ADART, berisi tata cara berorganisasi yang baik dan benar. Semua aturan-aturan yang berlaku, hingga sanksi untuk anggota yang melanggar peraturan. Seluruh unsur ini memiliki tujuan akhir, agar sebuah organisasi mampu meraih tujuan atau cita-citanya. Adanya ADART ini. Maka hubungan antar anggota dan kelangsungan organisasi, diharapkan dapat berlangsung tertib dan tanpa harus melanggar sebuah peraturan yang tertera dalam pasal ADART. Dengan demikian, masing-masing anggota bisa membentuk budaya organisasi yang baik dan benar, demi terciptanya keharmonisan hubungan antar sesama anggota. Nantinya, aturan yang dituangkan di dalam ADART ini dapat dijadikan acuan, saat membuat aturan organisasi yang sifatnya lebih khusus. Dapat dikatakan bahwa sebuah ADART, adalah fondasi dari sebuah organisasi yang mengatur seluruh anggota, dan para anggota terikat pada pedoman tersebut. Secara ringkas, AD adalah aturan yang bersifat umum, sedangkan ART adalah peraturan-peraturan yang bermaksud mengatur kegiatan sehari-hari organisasi tersebut. Apa fungsi dari ADART? ADART memiliki fungsi untuk memberikan gambaran bagaimana mekanisme kerja yang terjadi di dalam organisasi. Anggaran dasar, memiliki fungsi sebagai fondasi atau pedoman dasar aturan atau hukum yang dipegang oleh organisasi. Dan anggaran dasar juga, berfungsi untuk penjabaran pokok mekanisme organisasi tersebut. Sedangkan anggaran rumah tangga, memberikan keterangan tentang segala hal yang belum dijelaskan dengan terperinci pada anggaran dasar. ADART juga memiliki fungsi sebagai pedoman saat menyusun peraturan yang bersifat internal. Peraturan internal tersebut adalah, segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen, mulai dari bagaimana hubungan yang terjadi antara pengurus dengan anggota. ADART juga berfungsi untuk menyusun peraturan eksternal, di mana di dalamnya berisi perjanjian atau kesepakatan bersama pihak ketiga yang berkaitan dengan modal. Modal ini sendiri bisa berupa perjanjian kredit, kerjasama usaha, dan lain sebagainya. Semua ini dalam gambaran jangka panjang ADART. Itulah contoh sederhana sebagai pedoman awal bagaimana gambaran dari sebuah ADART bekerja. ADART adalah komponen yang sangat penting dimiliki oleh organisasi apapun. Sebab, seluruh pengurus sampai dengan anggota, dapat mengetahui apa saja tugas dan kewajibannya, sebagai pedoman, bagaimana sebaiknya bertindak dan melakukan sesuatu. Dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas, maka tidak akan ada kebingungan mengenai arah organisasi. Contoh susunan ADART Agar lebih jelasnya, contoh hanyalah berupa garis besar ADART yang bersifat umum, sehingga bisa dijadikan template saat menyusun ADART untuk organisasi manapun. Asumsikan saja, contoh ini adalah rancangan ADART dari organisasi kita sendiri, yaitu, KBCT. Pada bagian yang pertama adalah, Mukadimah, bagian ini berisi pembuka. Yang berisi keterangan keberadaan atau fungsi serta bagaimana dasar pelaksanaan dari organisasi KBCT. Kemudian isi inti ADART, meliputi. Bab 1, menjelaskan nama, waktu dan tempat kedudukan. Bab 2, tentang kedaulatan organisasi. Bab 3, asas organisasi. Bab 4, tujuan dan status organisasi. Bab 5, sifat, fungsi dan peran organisasi. Bab 6, kegiatan-kegiatan organisasi. Bab 7, struktur organisasi tentang kepengurusan, dewan pendiri dan kekuasaan tertinggi. Bab 8, keuangan organisasi dan manfaat. Bab 9, penjabaran untuk atribut. Bab 10, penjabaran secara jelas isi dari anggaran rumah tangga atau ART. Bab 11, pembubaran organisasi dalam kondisi tertentu. Bab 12, perubahan dan aturan peralihan. Dan bab terakhir adalah bab 13 sebagai bab penutup. Kemudian, di dalam bab-bab yang tertera tersebut, terdapat pasal-pasal tentang penjabaran peraturan-peraturan yang dimaksud oleh bab itu sendiri. Untuk mengatur kegiatan sehari-hari organisasi tersebut, sebagai pedoman yang bersifat internal juga memberikan gambaran bagaimana mekanismenya. Juga sebagai pondasi, atau pedoman dasar aturan atau hukum yang berlaku yang dipegang teguh, oleh para anggota organisasi kita, yaitu KBCT. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, komen, serta share jika kamu suka. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami, dengan cara mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam KBCT, salam persaudaraan tanpa batas. Sampai jumpa di video selanjutnya.